Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kepnurul atas kesempatannya, dan juga Pak Rusli atas presentasinya yang luar biasa memberikan pandangan yang cukup jelas buat kita ya, terkait dengan teknologi pengobatan atau pengobatan mata. Ya, sebetulnya saya berterang untuk permasalahan mata ini tidak terlalu mendalami ya, karena memang bidang saya lebih banyak ke kimia, dan juga saat ini pun mengembangkan produk-produk yang arahnya ke kimia, makanan juga. Dan juga saya juga... Terhubungannya Pak dengan mata, Pak. Salah makan kita juga... Juga sebagai founder rumah sains, ini dalam konteks untuk menelaborasi dan juga meningkatkan literasi anak-anak terhadap sains dari kecil. Dan juga tadi mendirikan juga sebuah produk-produk kebersihan yang kebetulan sekarang ini lagi marak, yaitu hand sanitizer, disinfektan, dan sampai sekarang masih dipercaya oleh PMI sebagai tim ahli disinfektan, dan juga sekarang sedang mengembangkan bagaimana disinfektan yang aman dan nyaman buat lingkungan. Saya diminta untuk melaksanakan ini sekarang ini. Namun terkait dengan teknologi mata, sebetulnya istri saya itu yang lebih... Nah, itu sebenarnya. Jadi istri saya ini sebagai optiker tapi bukan... Sama dengan Pak Rusli, Pak. Jadi yang dokter istrinya. Yang suaminya penanggap sama pejual. Bukan bisnis suaminya sama. Iya. Kalau beliau memang sekolahnya itu sekolah optiker. Dan juga kita pernah juga sebelum saya berangkat sekolah ke Jerman dulu, itu juga punya optik juga. Oh, optik. Optik, namun setelah saya berangkat ya otomatis ya jadinya nggak ini lagi. Jadi sedikit banyak ya belajar juga saya dari istri saya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Rusli tadi, saya sangat... Banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan berikutnya. Terkait dengan potensi bisnis dan sebagainya, saya sangat setuju sekali apalagi bahwa terkait mata ini kan sebetulnya kalau dikembangkan bisnisnya, bisnis yang high-end produk gitu kan. Yang memang orang kalau seandainya... Dan membantu orang gitu, Pak. Iya, membantu orang. Nggak mikir harga gitu kan. Bahkan untuk kacamata aja orang nggak mikir harga. Harganya segini kalau bagus jadi dibeli juga. Karena kan kayak merek-merek kartir dan sebagainya itu dibeli juga gitu kan. Bahkan ya untuk pengobatan ini apalagi. Karena memang sangat-sangat penting gitu. Cuman memang pelaku bisnisnya yang saya tahu berdasarkan diskusi sama istri saya juga, ini nggak banyak gitu Pak. Jadi yang paling besar itu tadi yang sudah disebut oleh Pak Rusli, seperti Klinik Mata Nusantara, KMN gitu kan. Dan kemudian Jakarta AI... Karena ini teknologi, kadir entry-nya ya Pak ya. Dan yang AI-Link ini saya lihat juga cukup bagus juga gitu kan. Namun masih perlu bersaing gitu ya Pak ya. Yang KMN dan Jakarta AI Center ini. Berkolaborasi kayaknya Pak. Lebih bagus nih kayaknya ini. Pernah dulu mau sharing sama JSC dulu. Tapi kita nggak mau. Jadi walaupun kemanyian JSC gini, ini kita pernah ngobrol juga sama JSC, dia memang pengembangannya adalah swap saham gitu loh Prof. Nurul. Jadi kita dibeli Jakarta sahamnya lebih dari 50% di AI-Link Group gitu ya. Kemudian kita diberi sahamnya JSC secara keseluruhan tapi kecil gitu. Oh gitu. Walaupun pengembangannya seperti itu. Akhirnya dari budaya, dari seperti Prof. Nurul tadi katakan, kok nggak pas gitu akhirnya dari AI-Link, kita harus kembangkan sendiri aja meskipun dengan pelan-pelan gitu. Waktu itu gitu. Oke oke. Mantap. Nah. Karena potensinya besar nih Pak. Benar-benar sih. Benar-benar sih. Benar-benar sih sangat benar. Saya baca juga satu artikel di CS Nano dan juga di RSC gitu kan. Bahwa ada satu teknologi baru lagi nih Pak yang dikembangkan oleh beberapa fakultas di Universitas Bar Ilan ini. Bar Ilan University dari Jerusalem gitu. Ini mengembangkan satu serum itu dari nanopartikel. Dan juga. Nanogold ya? Nanogold. Nanogold dan juga hyalurionic acid. Ini luar biasa kan. Jadi ya memang konsepnya itu ada lasernya juga dengan menggunakan laser ke nanogoldnya itu bisa memecah si istilahnya itu pictorius opacity-nya ini nih. Oh opacity-nya ya? Opacity-nya itu dipecahkan. Nah ini lebih mudah dan lebih cepat. Nah ini kalau dengan Pak Nurul kan bidangnya nano-nano ini kan ya Pak Nurul. Boleh Pak. Ini nano emasnya bisa saya bantu buat. Nano emasnya pun juga mudah dibuatnya. Gampang Pak itu. Kalau orang kimia kayak Bapak langsung bikin reaksi ini jadi tuh. Benar. Hanya dengan siapa emasnya itu sendiri dilarukan dengan asam klorida dan penjadian Pak AUCL. AKCL ya. AKCL 400 dengan asam sitrat. Asam sitrat kan banyak artikel. Tapi emang menentukannya dengan PH-nya gitu ya. Nah ini yang dikembangkan oleh mereka gitu. Mungkin bisa aja nih. Tanpa apa namanya. Kalau tadi kan perlu dipotong-potong korneanya dan sebagainya. Nah ini mungkin jadi tantangan ke depan juga nih. Kalau saya baca sih di dalam artikel ini jadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah gitu. Walaupun bisa kita inikan lagi. Ini kayaknya perlu serius nih kerjasama nih. Antara dokter mata sama orang-orang fisika dan nano ini. Ini bukan di, kayaknya di dalam bola matanya ini. Bukan di, kalau yang saya ceritakan tadi kan di kornea, kalau di depan, kemudian kalau yang di pecah-pecah tadi di posisi ini di lensanya. Kalau ini saya lihat itu berada di dalam, jadi di vitriusnya atau apa gitu. Iya, di vitrius, opacity-nya itu ya. Tapi ini gangguan apa ya? Opacity ya? Oh, kekeruhan ya. Oh, kekeruhan. Kekeruhan di dalam bola matanya itu. Nah, ya mungkin ini menjadi satu ini juga. Di diskusi. Tidak apa-apa. Tapi kalau Prof. Nuru dan Dr. Agus, bisa ya untuk mengembangkan nano gold ini? Oh, bisa. Kami sudah jualan, Pak. Itu kerjaan kita memang, Pak. Kami sudah jualan, Pak. Pakai kosmetik, Pak. Nano gold. Kali sudah membuat kosmetik dengan emas, Pak. Nano gold. Itu dimasukkan ke dalam. Ya, mungkin kan ini tergantung ukurannya, bentuknya kayak apa, partikelnya, fungsinya kayak apa. Memang kan ya namanya nano emas kan macam-macam ya. Kalau ini kan ini yang NP, jadi ada kayak yang dipertimbangkan ini kan fungsi plus minusnya NP ini kan. Ya, mungkin itu ya. Ya, ini kalau nano emas atau nano perak dan sebagainya itu sangat tergantung dengan ukurannya. Ada yang 10 nanometer. Ukuran dan bentuk ya, Pak. Jadi memang prosesnya sendiri ya dikenal dengan isla bottom up gitu. Jadi kita harus bikin sesuai dengan ukurannya pada kondisi yang tertentu. Nah, itulah orang kimia tuh. Bagaimana kondisi. Nah, akhirnya koron-kor itu, Pak Agus. Ada juga yang ini, lagi berkembang juga di Jepang atau di beberapa penelitian luar negeri itu dengan stem cell. Ya, betul. Jadi stem cell itu untuk menumbuhkan sel-sel baru lagi. Ya, terutama yang biasanya di AMD, di mana di pusat penglihatannya ini atau di retinanya, itu sel-selnya bisa berkembang lagi dan lebih mudah lagi, sehingga bisa mengurangi penyakitnya. Tapi itu secara biologis ya, kalau bukan kimia ya, kalau stem cell itu ya. Ya, nanti kalau stem cell ada di Indonesia juga. Kalau di Pharma ada stem cell. Ini biasanya kerjasama juga dengan kami di BPT, isi saya, dokter etik. Stem cell juga ada nih. Ada pertanyaan itu, Prof. Tadi kan sebutnya pertanyaan Pak Agus Astra tadi juga hampir sama juga di awal. Saya ingin mengetahui tentang bagaimana tingkat keberhasilan. Tadi dikatakan kan 98-99 persen. Berarti kan ada kegagalan 1-2 persen. Nah, ini saya diskusi juga dengan kebetulan optiker, istri dan juga ada teman juga itu. Itu yang gimana dengan 2 persen itu, ternyata banyak juga yang takut gitu. Kalau seandainya dia termasuk yang 1 atau 2 persen tersebut. Nah, ini mungkin perlu ditingkatkan lagi atau gimana supaya jadi 100 persen. Sehingga orang tidak berpikir itu. Nah, kemudian yang kedua bahwa ini kan proses yang tadi dengan LAS itu kan Pak, sangat tergantung ya pemotongannya itu kepada ukuran kornea si pasien ya. Dan juga tergantung sekali kan ketebalannya gitu kan. Nah, itu bagaimana itu? Bahwa dia harus dipotong berapa dan sebagainya. Itu kan perlu jangan sampai salah gitu kan. Karena kalau seandainya kelebihan bisa bermasalah. Kalau kurang malah tidak mengobati gitu. Nah, apakah ini ketika setelah dipotong korneanya dipertipis, kemudian setelah itu dia tidak akan kembali lagi seperti semula gitu kan. Nah, ini apakah sudah permanen bisa dilakukan pengobatan tersebut atau seperti apa gitu. Mungkin ini satu hal yang sangat menarik menurut saya. Kalau seandainya informasi ini didapatkan oleh para pasien kan, jadi lebih wah ternyata permanen tuh. Jadi mereka akan sangat suka gitu ya. Mungkin itu tanggapan dari saya, Rok Nurul. Terima kasih.